Hi guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen nge-review Satu-satu produk lokal Yang baru aja launching Aku sih baru tau ya Ini adalah Mireya Cosmetics Jadi Mireya Cosmetics tuh produk lokal Tapi dia tuh mengadaptasi Korean look gitu Jadi di dalam bohnya itu Wow Ada thank you cardnya Terus satu box ini Isinya ada cushion Blush on sama blush brushnya Ada cushionnya Terus ada blush onnya juga Sama Alpett blush brush Dia yang retractable gitu loh guys Tuh Jadi enak banget nih Bok mana-mana dimasukin ke makeup pouch Nggak makan tempat gitu Pertama kita bahas dulu packagingnya Cantik banget ini Mireya Cosmetics Perfecting Cushion Dia warna Pink glitter nih gitu Terus di dalamnya produknya Lebih lucu lagi ternyata Dia cushionnya warna putih Tapi tutupnya kayak ada glitter Glitter warna pink gitu Jadi ini namanya Jadi ini namanya Mireya Cosmetics Perfecting Cushion Ada UVA dan UVB protectionnya juga Dia katanya finishnya von fat matte Terus dia udah ada ekstrak bongkong dan rich hazelnya Jadi ini tuh kayak skincare plus makeup gitu Bisa melembabkan wajah Mengerap-mengerap berlebih Mencerahkan wajah Meratakan warna kulit Sama ada UV filter untuk melindungi kulit dari sinar UV Ini Mireya Cushion ini tuh ada 4 shades Ada yang paling terang itu ada si 13 purselain Terus ada yang N21 Ivory Ada N23 natural sama N27 sand Aku by the way pake yang N23 natural Tanpa berlama-lama kita langsung coba aja cushionnya Pas dibuka dia ada cushion puffnya gitu Warna putih Bawahnya warna biru Terus dia ceripunya juga ada plastik pelapisnya Harus dibuka dulu Nah pas produknya dibuka Dia juga dia masih ada segelnya gitu Jadi aman banget Nah ini dia produknya Dia cushion puffnya ada logo Mireya-nya gitu Unik banget Aku mau pake di wajah sebelah kanan dulu Biar kerasa perbedaannya Kayaknya aku salah pilih shades Karena di gambarnya itu Kayak Lebih ke arah kuning Pas di swatch juga Kayaknya kuning Tapi pas di apply ke muka Jadi putih banget Tapi gak masalah Kalau cushion atau foundation keputihan Masih bisa diakalin Yang penting Dia gak eshy sih di muka aku Cuma shadenya keterangan aja Kalau untuk pori-pori Dia mampu ini ya Mampu menyamarkan Ini yang aku belum pake ini Pori-porinya masih agak Kelihatan Gede-gede Tapi setelah dipakein cushion Dia agak tersamarkan Terus Menurut aku Coverage-nya medium to full sih Karena dia kayak Warna-warna Yang belakang itu Agak tersamarkan Walaupun disininya Masih ada keliatan dikit Tapi ya medium to full Mungkin kalau aku tambahin Layar kedua Bisa lebih full coverage Tapi karena ini Kepulian I'm not gonna do it Aku bakal pake sebelah kiri dulu Oke Jadi ini aku udah pake Ke seluruh wajah Gak usah aku kasih tau Kalian pasti bisa liat Ini memang Keterangan Aku mau benerin dulu Supaya shadenya Bener Nanti aku kembali lagi Oke Ini aku udah kelar makeup Sebenernya belum sih Belum pake blush on Sama highlighter Cuma sekarang Aku mau cobain blush onnya dulu Dari Miria Cosmetics Ini blush on Heart to Heart Longwear Powder Blush Udah dapet blush brushnya juga Buka dulu Nah ini tuh packagingnya cantik banget Dia warna Warna soft pink gitu Terus tutupnya bening Dan pas dibuka produknya itu Ada teksturnya gitu loh Ternyata dia kalau bawahnya dibuka lagi tuh Ada cerminnya Ada cerminnya sama brushnya Jadi enak banget buat touch up Kalau blush brush ini sendiri Dia retractable ya Jadi gampang dibuka kemana-mana Tuh Terus Travel friendly banget Dia gak perlu bawa brush Banyak-banyak gitu loh Terus bisa diatur juga Kalau mau kecil Tinggal Tinggal naikin aja Jadi segini Kalau misalnya Mau gede juga Tinggal diturunin Si Miria Blush on Heart to Heart Longwear Powder Blush Ini juga udah BPOM Pokoknya produk-produk Miria Cosmetics Udah BPOM Jadi aman banget Teneng aja Ternyata dia juga ada Pandungan ekstrak trintis Sama Witch Fizzle Sebagai antioksiden Memiliki tekstur yang lembut Dapat menempel dengan baik di wajah Tahan lama Serta memberikan efek rona alami Ada 4 shades juga Terus nama-namanya dari bahasa asing semua Yang pertama ada Te Amo Salmon Te Amo bahasa Jerman apa ya? Te Amo Salmon Yang kedua ini Punya aku adalah Aishitero Pink Aishitero Jepang kan? Terus ketiga ada Cetim Nude Cetim tuh dari Paris Terus yang keempat ada Sarangi Peach Sarangi kan dari Korea Gitu Sekarang aku mau cobain Pake blush on-nya Pake blush brush-nya juga Sumpah warnanya cantik banget Biasanya aku adalah pecinta blush on warna orange Tapi kalo misalnya makeup look pink keuangan kayak gini Emang akan lebih cocok untuk pake blush on warna pink Ini cakep banget Oke guys Jadi ini aku udah kelar makeup Tadi cushion-nya pake Miria Pake Miria Perfecting Cushion Terus blush on-nya juga pake Miria Hard to Heart Longwear Powder Blush Yang shadenya Aishitero Pink Jadi cushion-nya walaupun aku keterangan Tapi sebenernya undertone-nya masih masuk di aku Jadi muka aku gak Aishitero Jadi aku tinggal benerin aja dengan cara pake badak yang lebih gelap Contouring Yang setelah kayak kayak aja Yang lebih gelap dari ini masih ada N27 Cent Mungkin aku salah pilih Harusnya aku N27 Cent Tapi buat yang kulitnya lebih terang dari aku Cocok banget pake Miria Young Shade N2TQ Natural ini Boleh dicoba Nah terus untuk blush on-nya Aku juga suka banget Karena dia compact Packagingnya cantik, bening Dan dia ada cermin Dan ada brush-nya Jarang-jarang ada blush kayak gini Yang komplit dan ukurannya bulut gini kecil Gak makan tempat Nah satu paket Miria Cosmetics ini Yang isinya ada cushion Ada blush Sama ada brush-blushnya ini Ini lagi diskon 25% di Tokopedia Harga awalnya Rp238.000 Karena diskon 25% jadi Rp178.500 aja Nanti linknya bakal aku taruh di description box Tapi kalau misalnya kalian gak pengen beli sepaket Pengen nyobain satuan Blush-nya atau cushion-nya aja bisa banget Blush-nya juga lagi diskon 15% Ini dari harga Rp58.000 jadi Rp49.300 aja Dan cushion-nya juga lagi diskon 15% Ini bagus banget sih kalian fix harus coba Ini dari harga Rp130.000 jadi Rp110.500 aja Semuanya bisa kalian dapetin di Tokopedia Oke guys jadi segitu aja di video dari aku Kalau misalnya ada saran dan komentar Atau misalkan kalian udah pernah pake produk Miria juga Boleh share di bawah di kolom komen Atau misalkan kalian punya request nih Aku harus review produk apa lagi Boleh juga komen di bawah Jangan lupa like, comment, and subscribe And I'll see you guys on my next video Bye